Di Agustus ini, aku sama Randy tuh pernah punya masalah. Yang aku gak ceritain dulu ya. Yang aku sharing lah curhat gitu ke Sinas. Karena Sinas mau berangkat tanah air beta waktu itu ke Toraja sama Randy. Terus aku bilang, jadain Randy ya gitu. Aku ceritain lah masalahku gitu sama dia. Hah kak, ya ampun kak. Blah-blah-blah kan kak Randy lagi hamil. Dia bilang gitu. Aku sebagai orang yang lagi hamil. Dikitin kan lebih sensitif lagi gitu. Lebih kayak, dia baik ya, dia sayang gitu. Bahkan di Toraja, Randy hilang sinyal. Yang aku komunikasiin tuh pake handphone dia. Ini nomernya Sinas, gini-gini gitu. Nah itu Agustus, dia ke tanah air beta. Terus September, adalah salah satu orang artis. Teleponan sama aku. Aku juga gak mau bawa-bawa orang itu. Nah terus orang itu cerita kak, ada ini loh, desas-desus gini-gini. Terus aku pikir, ah masa sih, nasi baik banget loh sama aku gitu kan. Baik banget sama aku. Terus kita juga, ibaratnya suka ngumpul bareng. Bahkan juga pernah aku ada pertemuan gitu sama temen-temen. Dan kamu bahkan nitipin suami kamu juga. Dalam tanda kutip ya maksudnya ya. Iya. Perhatiin, liatin ya kayak gitu punya, kalau gak apa-apa. Iya, bener. Sepercaya itu gitu. Bener-bener, bahkan nih si artis yang teleponan sama aku ini. Waktu itu aku posisinya lagi di Bandung, lagi hamil. Randy lagi syuting promo sinetronnya. Terus si artis ini bilang, terus aku bilang, ah masa sih, dia baik kok, aku sharing kok sama dia. Aku tahu suaminya gitu loh. Oke. Ibaratnya kita cukup, ya gak tahu ya dia ngerasa deket apangga. Tapi waktu itu aku merasa cukup dekat lah gitu. Dengan adanya olahraga bareng dan lain-lain gitu. Terus, baiknya Tuhan sama aku. Itu cuma beda satu hari setelah dia bilang, oh dia bilang gini, dia telepon kak. Dia telepon, dia berusaha membuktikan sama aku, kalau berita itu salah. Oke, si S-nya? Si S itu ya. Telepon kamu? Tidak, telepon si artis yang ngasih berita itu ke aku. Ada ini loh, si ini tuh sama ini. Ah ngaco aja nih, orang sama-sama satu punya suami, satu punya istri, enggak lah. Oke. Gitu. Wah dia conference call sama ada satu orang lagi, penengahnya mereka. Sampai akhirnya bisa teleponan gitu. Karena si S ini gak temenan sama si artis ini. Tapi ada satu yang temen kita juga. Nah mereka teleponan lah, si S ini marah-marah. Kayak, ah gila lu ya, kali ini tuh lagi hamil. Lu mikir dong, wah begitulah ceritanya. Oke. Abis setelah dia teleponan, dia maki-maki tuh artis itu. Dia teleponan sama aku. Oke. Aku law speaker sama Reni, sambil aku makan igamakar tuh di Bandung. Oke. Aku inget banget. Kak, udah aku telepon, Kak. Dia gini-gini, ah bener-bener tuh orangnya, lalalalalala gitu. Dia, seakan begitu ngebelain akunya gitu loh, Kak. Oke. Ya kan. Jadi aku gak ada curiga sama sekali tuh, gak ada.